hai 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 jadi di timpumulah kecil video kali ini sesuatu video video kali tadi gimana sih cara edit teks atau scrolling efek ya guys ya gimana ya kayak scroll-scroll kayak gitu ya keren banget bisa dibuat untuk chapter-chapter film edit edit itu efek kayak gitulah ya jadi disini aku hanya dengan aplikasi cap-cut ya pertama-tama kalian harus sediakan yaitu background hitam ya bisa kalian bisa download background hitam dan kalian juga harus punya teks yang panjang kayak gini ya 55 baris juga enggak papa ya terserah kalian di sini image size-nya kita atur menjadi 16 bener YouTube thumbnail nah bakal kayak gini ya butuh kayak gini aja kita langsung save image kalau kalian enggak punya background hitam kalian bisa download di Google banyak banget ya guys ya oke langsung saja kita buka aplikasi cap-cut nah oke langsung saja kita buat project baru dan langsung saja kita masukkan aja background hitam yang sudah kita simpan tadi guys ya oke background hitam udah masuk kita perpanjang sesuai selera kalian guys ya di sini aku cuma butuh misalkan 8 detik atau 9 detikan ya guys ya jika sudah 9 detik seperti ini ya kalian jangan lupa pergi ke pixel lab tadi ya guys ya oke nah kita butuh yang namanya ini teks kalian bikin teksnya di aplikasi lain jangan bikin teksnya di aplikasi cap-cut nanti dua kali kerja guys ya dua kali export jadi kalian bikinnya kayak gini nah kayak gini guys ya atur-atur aja kayak gini teksnya nah oke kita rata kiri aja kayak gini nah jika sudah rata kiri kayak gini langsung saja save as image atau enggak kita atur ini kan background hitam ya bisa cara ngaturnya kalian lihat fitur di bawah ini kalian tekan yang ini kalian pilih yang transparan dan hilang dan kalian langsung saja save as image ya guys ya dan otomatis kita pergi ke cap-cut dan langsung saja kita mulai tekan overlay tambahkan overlay masukkan aja gambar yang sudah di export text tadi nah oke kayak gini hasilnya guys nah keren banget kan hasilnya kayak gini guys kalau diperbesar ya guys ya oke jadi langkah selanjutnya adalah kalian perpanjang teks ini ya gambar teks ini kalian perpanjang hingga akhir atau seginilah cukup ya oke jika sudah seperti ini kalian langsung saja tambahkan overlay kalian tambahkan overlay langsung saja tambahkan background hitam nah bakal menutup kayak gini ya tertimpa gini ya bang oke langsung saja kalian perpanjang aja hingga akhir ya guys ya oke jika sudah kayak gini ya Bang gimana caranya supaya ada tengahnya oke langsung saja kalian tekan background hitamnya sebagai overlay ini kalian cari yaitu fitur tutupi guys kalian cari fitur tutupi guys cari fitur tutupi dan kalian pilih aja yang horizontal ya guys ya eh cari yang off cermin pilih yang cermin ya guys ya lalu kalau nah kan background hitamnya kok di tengah Bang gimana ini kalian pilih ya yang fitur balikan kalian tekan balikan nah otomatis kayak gini nah untuk kayak gini kalian butuh dua jari kalian atau dua tangan untuk menjepit di bagian tengah ini ya guys ya jadi menutup kayak gini guys ya usahakan nol derajat ya guys ya ini kita tutup kayak gini kecil aja guys ini butuh dua tangan bentar oke jika sudah lurus kayak gini langsung saja kalian tarik aja yang gambar feeder ini ini untuk ngatur tebal tipisnya guys ya kita tarik sedikit nah kayak gini oke segit aja habis itu kalian tekan centang jika sudah hasilnya kayak gini guys ya oke Bang gimana cara menggarakan textnya guys ya gimana cara menggarakan textnya Bang oke langsung saja guys ya oke background hitam ini usahakan udah di awal ya ya kalau sudah seperti ini hasilnya kayak gini guys ya oke langsung aja kalian tekan overlay kalian pilih atau kalian pencet gambar yang teks ini oke kalian pilih habis itu disini kalian tekan kunci keyframe ini kita tandai di awal habis itu kalian geser aja di bagian sini ya kalian geser berapa detik ke depan ya guys ya misalkan aku 5 detik ini ada 5 detik misalkan 6 detik ya oke untuk titik awal keyframe awal ini kalian geser dulu sampai misalkan ini usahakan usahakan ini ada magnetnya guys ya jadi enak guys ya usahakan nah oke kita arahkan ke atas dulu guys ya biar kelihatan kosong oke jika sudah nah bakal gerak kayak gini guys karena di keyframe akhir tadi kan posisinya mencari apa nah misalkan di sini kita bakal cari hewan yang namanya semut nah misalkan semut gini guys nah hasilnya bakal kayak gini ini guys nah keren banget kan keren banget kan nah scrolling efek Bang kok lamban Bang Bang kok lamban Bang gampang banget guys ya kalian tinggal atur aja keyframenya yang di akhir ini kalian buang oke semang kita deketkan sama keyframe awal ya kita misalkan di sini mencetnya nanti bakal cepat guys jadi keyframenya semakin dekat sama keyframe pertama nanti hasilnya bakal semakin cepat kita misalkan mencari gambar musang nah nanti hasilnya kayak gini nah nah keren banget ya di sini langsung saja kita kembali tambahkan audio kita cari audio scrolling oke ini scrollingnya guys ya nah keren banget kan oke kita lihat dikit jadi kurang lebih seperti itu ya gimana cara bikin edit scrolling efek ya guys ya jadi kalau kalian masih kurang paham tanyakan aja di kolom komentar guys ya jika kalian punya tutorial apa lagi komentar aja di kolom komentar oke sorry banget kalau kecepatan guys ya keburu belak ini ya oke jadi langsung saja kita ekspor pojok kanan atas dan selesai jadi gitu doang bisa bikin scrolling efek yang keren bagus simple estetik oke udah udah gitu doang sih kalau kalian kurang paham tanya aja di kolom komentar oke belajar edit formulation next time bye bye